Orang tua tentu familiar dengan istilah tantrum yang umum dialami anak. Biasanya ketika anak mulai rewal dan mengamuk, orang tua sering menyebut tantrum. Padahal kondisi anak seperti itu tidak selalu berarti anak sedang tantrum. Bisa saja saat itu anak mengalami kondisi meltdown. Lalu apa bedanya tantrum dan meltdown? Tantrum merupakan luapan emosi karena anak kesulitan mengungkapkan kemauannya. Sementara meltdown merupakan reaksi atas perasaan tidak nyaman atau kewalahan karena terlalu banyak rangsangan sensorik. Penyebab tantrum biasanya terjadi ketika anak tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Penyebab meltdown karena anak kelelahan, simulasi berlebihan, kecemasan, atau ketakutan. Terima kasih telah menonton!